Oh Oh Rup yang paling besar dua hari Oh Iya Berarti tempe ana rupaya kena ini apa ya Ya apa ngerasa kita Yang umur habis lawas Betul puluh selalu Iya Tapi tempe ne Ana rupaya kena Jadi Iya jadi rupi guru paling gede ya Pak ya Kayak tsunami anakan ya Pak Iya Tapi ya kalau keberikan kita akan beli Iya KB apa ya KB yang penting Kita ngeruk tibaring selamat Waras rosa Adanya Benda nasi ngora-ora Aminnya Sinten Talib Kalau desa Ambul apa Kalisari Pak Kalisari Kalisari ya Ya wis Pak Ya ini Melaka kayak aku Bapak kita Tengah bulan puasa lah Tengah bulan puasa lah Tengah Iya Mereka mau dilihat Lepakan 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 Pagi ini Pagi ini kita rencana Melihat Tambak Di Kampungku Bos Tambak di Kampungku Kemarin Habis diterjang Banjir Rob Jadi saya rencana Mau melihat Tambak-tambak Di sekitar Kampungku Apakah Tanggul Tambaknya Bisa dilewati Atau Belum Bos Soalnya kemarin Pasca Diterjang Aerob Tanggul-tanggul Banyak yang pada hancur Dan Belum bisa dilewati Oleh Pejalan kaki Makanya Pagi ini Saya mau melihat Keadaan Di sekitar Tambak Di Kampung Saya Bos C ketekan Terimakas Baik T Pani Pah Kasih nah ini bos jalan yang kemarin tenggelam gak kelihatan tanggulnya ini waktu saat air rob besar kemarin tuh jalan ini gak kelihatan tanggulnya balongnya kelempayaknya bisa jadi bendung nganget ngelawan banyutang halah ya bos lagi anak tsunami anakan ini ngelosari balongnya manasapaknya mandasmun apa sapaknya kelem wah ya angin mendungnya sedawan-dawan robnya makin naik makin santri ya wah ini jaring iwakuan dengan apa ini nah ini bos jembatan ini saat banjir rob kemarin banyak pencari ikan bandeng kaburan menebar jaringnya dari atas jembatan ini bos termasuk saya saat banjir rob itu mencari ikannya di atas jembatan ini bos tuh bos masih masih ada pecak-pecaknya ini bos ini pasca 2 hari bos pasca 2 hari akibat terjalan rob besar disini juga di tepi sini juga bos disini juga banyak ikannya tuh waktu itu waktu kemarin ada rob besar ikan dari sungai itu naik ke sini dan disini banyak ikan soalnya tuh disamping tempat ini ada tambak-tambak ikan mungkin ikan dari tambak ke sungai melewati ini bos lalu banyak orang yang menakit disini bos selamat menikmati nah itu bos ada lagi orang yang lagi memperbaiki yang menggermayu niru nganggungnya kayak kia enggak perbaiki kia nganggungnya apakah sistem kia 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 ditarik tim cabluk kia tim cabluk kia bos mengangkat lumpur dari dalam tambak menggunakan sistem cabluk sistem cabluk kia alat batik grigen yang dipotong tuh bos yang sebelah sana tugasnya itu menekan cabluk agar tanahnya kebawa dan sebelah sini yang di darat itu tugasnya menarik menarik cabluk yang sudah ada lumpurnya tuh jadi lumpur dalam tanah itu terangkat ke atas tanggul nah ini cara ini bagus untuk merbaiki tanggul yang kemarin rusak akibat aerob kejaran di sini balongnya ini sudah hilang beli ini hilang tidak 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 sampai laut ini sepatutnya tidak 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 itu bahwa sepatah pekerja yang lagi mencabluk lumpur dari dalam tambak untuk memeninggikan tanggul katanya tambak yang lagi dicabruk ini ikannya pada kabur semua kena aerob kemarin ini kita langgar ini kita langgar kita langgar kita langgar kita langgar huruan teman ini itu bos orang gogo udang di sungai orang tetangga desa bos dari astarlanggar itu yang di belakang katanya sering nonton video youtube pajar juper bos oke bos itu tadi kita sudah lihat tambak-tambak di sekitar kampung paskat diterjang oleh aerob banyak tanggul tambak yang masih belum bisa dilewati oleh pejalan kaki mudah-mudahan video ini bisa menghibur bosku semua yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sampai habis jangan lupa bosku kalau nonton video pajar juper jangan di skip bos sebelum saya menghiri video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa bosku kita mau pulang bos oke sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati setengah selamat menikmati setengah saya Terima kasih Terima kasih.